Beredar kabar jika Iran batal munculkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al-Arabia Menteri Pertahanan Israel, Iyaf Galan telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Galan mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan sekalang besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hezbollah Lebanon telah menyalahkan Israel atau serangan ini. Mereka bakal bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu. Mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.